Intro Hai, kami muncul lagi nih. Udah nungguin atau gak nungguin atau biasa aja? Yang jelas, waktunya pada tenang dan mendengarkan plus menonton dengan seksama. Kali ini bakal dibocorin film yang berjudul Painted Skin 2. Jadi, para pemerannya adalah Xiaowei sebagai Putri Jing, Chen Kun sebagai General Hua Xin, Zhou Shen sebagai Siluman Rubah, dan Yang Mi sebagai Siluman Burung. Painted Skin 2 The Resurrection ini adalah jendrenya action misteri gitu, dirilis tahun 2012. Tentunya, film ini adalah sequel dari film Painted Skin yang pertama. Film ini bercerita tentang sebuah mitos hidupnya sesosok siluman yang menjelma menjadi manusia. Dimana, proses yang dibutuhkan oleh sosok makhluk tersebut adalah sangat lama, beratus-ratus tahun lamanya untuk bisa menjadi manusia. Selain itu, siluman ini juga seringkali harus memakan hati manusia. Jika tidak memakan hati manusia, maka mereka akan sakit. Ketika 500 tahun yang lalu, ada siluman rubah yang telah lama dipenjara di bawah sebuah danau yang membeku, karena melanggar hukum-hukum dunia siluman. Peraturan yang dilanggar adalah menyelamatkan manusia, tidak terkecuali manusia yang ia cintai. Suatu hari, siluman burung, QR, berputar-putar di atasnya. Ia terus mematuk-matuk kurungan es tersebut hingga retak. Dan siluman rubah pun terbebas dari kurungannya, lalu melarikan diri. Nah, untuk mempertahankan kekuatan dan kecantikannya, dengan dibantu oleh siluman burung, Xia Wei, yang wujud aslinya adalah siluman rubah, harus memakan jantung pria. Ini adalah saat Xia Wei sedang menggoda seorang pria dengan tubuhnya. Ketika sang pria tergoda, segera saja Xia Wei merebut jantung pria tersendiri. Sesaat sebelum mati, pria itu berkata, Kau tidak tahu siapa aku. Dan kemudian, para pengawal pria itu masuk dan mengejar mereka. Saat dalam pelarian, tubuh Xia Wei melemah, karena belum memakan jantung manusia. Seluruh tubuhnya, bahkan rambutnya memutih. Hawa dingin seperti es merasuki tubuhnya. Bahkan setiap jejak langkahnya meninggalkan es yang membeku. Ketika salah satu pengawal pria tadi berhasil mengejarnya dan akan segera membunuhnya, tiba-tiba datang seorang berkuda menggunakan topeng yang menutupi sebagian wajahnya. Lalu, seorang tersebut menolongnya melawan pengawal tersebut. Bahkan, kedatangan orang itu mampu mencairkan kebekuan yang diakibatkan oleh tubuh Xia Wei. Xia Wei tentu sangat penasaran. Diam-diam, dia pun melihat orang tersebut saat dia sedang tidur. Ternyata, seorang wanita. Dia adalah Putri Jing, putri bungsu dari raja yang sedang dalam perjalanan keperbatasan. Xia Wei merasa kehangatan yang dikeluarkan dari tubuh Putri Jing akan dapat menyelamatkannya. Jadi, sebagai bentuk balas budi juga dan merasa aman, Xia Wei memutuskan mengikuti Putri Jing tersebut kemanapun dan menjadi pelayannya. Akhirnya, mereka berdua sampai ke tempat tujuan. Sebenarnya, tujuan Putri Jing ini adalah untuk menemui pria yang ia cintai. Pria itu adalah seorang pimpinan pengawal yang ditugaskan di sana, bernama Huo Xin. Untuk menyambut kedatangan putri, mereka membuat sebuah pesta. Xia Wei pun ikut memberikan hiburan andalannya. Mata Xia Wei langsung tertuju kepada Huo Xin. Dia mengeluarkan kekuatan mantra-nya untuk mempengaruhi hati dan pikiran Huo Xin melalui matanya. Ternyata, ini adalah salah satu cara untuk si Luman yang ingin mengubah dirinya menjadi manusia tanpa perlu menunggu waktu hingga beratus-ratus tahun lamanya. Caranya adalah membuat seorang manusia memberikan hatinya secara sukarela kepada si Luman tersebut. Apabila manusia itu melakukan hal tersebut, maka si Luman bisa menjadi sosok manusia yang abadi. Nah, hal tersebutlah yang selama ini diinginkan oleh sosok si Luman Xia Wei. Ia ingin merayu Huo Xin agar dapat memberikan hatinya secara sukarela, sehingga ia dapat menjadi manusia selamanya. Si Luman rubah ini berusaha menggoda. Putri Jing tentu marah. Ini adalah saat Putri Jing merenungkan dirinya yang sampai saat ini masih belum bisa melepas topengnya. Ia merasa bahwa dirinya sangat buruk rupa. Putri Jing sangat mencintai General Huo Xin. Ia berpikir General tersebut menolaknya karena wajahnya yang buruk. Ia bahkan berniat untuk bunuh diri lompat ke laut. Saat sang putri tenggelam di laut, tepat saat itu juga Xia Wei datang menyelamatkannya. Di dalam air, Putri Jing melihat sosok asli Xia Wei yang berambut putih dan bertubuh putih. Setelah ia sadar, Putri Jing segera akan membunuh Xia Wei. Karena menurutnya apa yang dia lihat, Xia Wei bukanlah seorang manusia. Lalu, buka-bukaan, Xia Wei mengungkap jati dirinya. Xia Wei juga menyinggung soal cinta Putri Jing yang tak berbalas. Xia Wei bahkan memanas-manasi Putri Jing. Kalau Huo Xin menyukainya karena dia cantik. Sedangkan Putri Jing memiliki wajah yang sedikit buruk rupa. Siluman rubah ini menawari Putri Jing untuk bertukar tubuh. Itu untuk membuktikan bahwa lelaki hanya memandang kecantikan fisik. Pada awalnya, Putri Jing menolak. Tapi akhirnya dia ingin mencoba bertukar tubuh dengan siluman rubah. Mulailah proses mereka bertukar tubuh di dalam air. Terlihat begitu menyeramkan. Xia Wei seperti mengelupas tubuhnya, wajahnya, rambutnya. Setelah berganti tubuh, Putri Jing yang dalam penampilan luar sebagai Xia Wei lalu langsung menemui Huo Xin. Putri Jing lalu memberikan banyak sekali pertanyaan kepada Huo Xin. Pertanyaan-pertanyaan yang ia ingin ketahui jawabannya. Ternyata, sang jenderal tertarik dengan bentuk Xia Wei. Walaupun tanpa sepengetahuan Putri Jing bahwa sebenarnya jenderal Huo Xin ini masih di bawah pengaruh mata Serigala. Masih pada ingatkan di adegan sebelumnya saat sang siluman rubah, menari dan bahkan bermain gitar melontarkan pengaruh mata Serigala. Ternyata pengaruh itu masih ada. Karena kesal, Putri Jing akan segera membunuh Huo Xin. Tapi apadaya, karena rasa cintanya yang begitu besar, Putri Jing tidak mampu melakukan hal tersebut. Kita beralih ke cerita selanjutnya. Di tempat yang lain, ada seorang pemuda yang memiliki botol peninggalan leluhurnya. Yang mana botol tersebut akan mengeluarkan sinar jika ada siluman di sekitarnya. Dulu sewaktu Putri Jing datang bersama Xia Wei, botol itu tiba-tiba menyala. Panglang, nama pria itu, segera memberitahukan hal tersebut ke Huo Xin. Tapi sayang, Huo Xin sama sekali tidak percaya. Dan adegan ini adalah adegan di mana Panglang bertemu dengan siluman burung yang dulu sempat membebaskan Xia Wei dari kurungan es. Panglang datang menyelamatkannya karena siluman tersebut diganggu sekumpulan pria. Kemudian, wanita tersebut mengungkap jati dirinya. Ia memberitahu kalau dirinya adalah siluman. Panglang kemudian terkejut. Takut, tapi ia penasaran. Ia mencari jenis siluman wanita itu. Bolak-balik dia membuka buku peninggalan leluhurnya. Tapi tidak juga menemukan sosok siluman burung seperti wanita tersebut. Bahkan, Panglang menyatakan siluman tersebut tidak populer. Selanjutnya di Tianlang, negeri tetangga sebelah yang sudah lama ratu kerajaan itu melamar Putri Jing untuk dinikahkan dengan adiknya. Tapi karena Putri Jing selalu mengulur waktu, akhirnya mereka datang membawa pasukan. Mereka mengancam akan perang jika Putri Jing terus mengulur-ngulur waktu lagi. Huo Xin langsung pasang badan. Dia tidak rela Putri Jing menikah dengan orang lain. Dia pun melakukan perlawanan hingga titik darah penghabisan. Ia berharap sang Putri melarikan diri. Tapi Putri tentu tidak tega. Ia tak ingin Huo Xin terluka apalagi mati. Lalu dia datang membawa ratu kerajaan lang dan menyetujuinya. Putri meminta waktu untuk bersiap-siap. Ratu Tianlang memberikan waktu tiga hari. Setelah itu mereka akan mengambil Putri Jing untuk dinikahkan. Dengan kesakitannya akibat perang, Huo Xin menangis begitu kencang dan begitu pilu. Dengan keputusan Putri Jing. Sebenarnya jauh di dasar hatinya dia sangat menciptai Putri tersebut. Tapi ia selalu mengingat statusnya. Apalagi dia merasa bertanggung jawab atas luka di wajah Putri Jing. Huo Xin tidak berani untuk menyatakan perasaannya. Ketika Putri Jing kembali ke kamarnya, saat itu Xio Wei sudah membeku. Karena kondisinya yang semakin melemah. Putri Jing segera memeluknya. Dan kebukuan itu pun mencair. Sebelum Putri bertanya soal kondisinya, Xio Wei menceritakan kisah masa lalunya. Dulu ada seseorang yang sangat ia cintai. Katanya lelaki itu mencintainya juga. Tapi akhirnya dia lebih memilih bersama istrinya. Ia telah menyelamatkan manusia. Karena itulah Xio Wei dikurung di dalam es berabad-abad lamanya. Kemudian sang Putri juga menceritakan masalah yang ia hadapi dengan Xio Wei. Karena siluman rubah itu ingin menjadi manusia, maka Xio Wei memberikan ide supaya mereka bisa berganti wajah selamanya. Sehingga Putri Jing bisa terus bersama Huo Xin. Sedangkan dirinya akan menggantikan posisi Putri Jing menikah dengan pangeran dari Tian Lang. Xio Wei kemudian memberitahu syaratnya yang harus Putri Jing lakukan. Jika ia setuju, ia harus memakan hati manusia. Putri Jing jelas takut mengetahui syarat tersebut. Tapi demi cintanya dan ingin terus bersama Huo Xin, dia merasa tidak ada jalan lain, tidak ada pilihan lain. Akhirnya mereka sepakat. Mereka melakukan lagi ritual pertukaran kulit tubuh, tapi kali ini untuk selamanya. Sesampainya di Tian Lang, Xio Wei dalam tubuh Putri Jing melihat ternyata pangeran dari Tian Lang itu adalah pria yang menjadi korbannya di awal cerita. Pria itu tidak mati, tapi juga tidak hidup. Karena itulah, mereka mendesak untuk meminta Putri Jing menikah dengannya. Yang sebenarnya bukan untuk dinikahkan, tapi untuk dibunuh dan ditukar jiwanya dengan pangeran, adik dari Ratu Tian Lang. Di waktu yang bersamaan, sementara itu Putri Jing dalam tubuh Xio Wei. Ia mendatangi Huo Xin. Ia berusaha menyembuhkan luka-luka Huo Xin akibat perang. Dengan sentuhan-sentuhannya, sang jenderal dan sang putri bermesraan. Saat itu, Huo Xin tiba-tiba bertanya, Kenapa aku tidak bisa mendengar detak jantungmu? Putri Jing lalu panik dan kabur. Kemudian, Pang Lang setelah mendapat kabar dari siluman burung bahwa sebenarnya di dalam tubuh Xio Wei adalah jiwa Putri Jing. Segeralah Pang Lang menyampaikan kepada Huo Xin. Huo Xin pun yakin karena ia tidak mendengar detak jantung Xio Wei. Ia tidak ingin Putri Jing terus mencari hati untuk dimakan agar terus hidup. Ia ingin Putri Jing hidup selamanya karena sangat mencintainya. Saat Putri Jing ditemukan oleh Huo Xin, ia malu dan takut karena kondisinya terlihat memutih dan sedikit mengerikan. Ia juga tak mau Huo Xin melihatnya. Dan ia mengira sang jenderal akan semakin menjauh. Lalu hal mengejutkan dilakukan oleh Huo Xin. Ia malah menggoraskan matanya dan bercucuran darah. Ia bermaksud memberitahu bahwa ia ingin membutakan dirinya. Artinya Huo Xin tak lagi dan tak akan pernah melihat fisik. Ia tulus mencintai Putri Jing dengan bentuk apapun. Mereka pun akhirnya pergi bersama Pang Lang dan juga siluman burung ke Tian Lang untuk mengambil hati dan badan Putri Jing kembali. Sebagai gantinya Huo Xin akan memberikan hatinya kepada Xiao Wei. Ia berencana mengorbankan dirinya sendiri. Sesampainya di Tian Lang, terjadilah pertempuran hebat. Mereka bahkan berhasil memenggal kepala adik dari Ratu Tian Lang tersebut. Akhirnya, Xiao Wei tidak ingin mengambil hati siapapun. Dan ia bahkan mengorbankan dirinya demi percintaan tulus Huo Xin dan Putri Jing. Sepertinya ceritanya menyedihkan. Tapi endingnya tetap happy. Yah, cinta tidak memandang fisik. Nah, terima kasih ya udah nonton spoiler ini sampai habis. Pastinya dong kami masih akan memberikan banyak spoiler film yang lainnya. Makanya, tungguin film berikutnya dari channel ini. Ya, bye!